Halo guys Halo guys Hari ini kita mau memuji Hari ini kita mau memuji Alap dan bahannya adalah Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah Air bulat Minuman sotonik Air sabun Air biasa Air cuka Dan air garam Nah yang kedua Kita rangkai rangkaian listriknya Bahan-bahan yang kita perlukan adalah 3 buah kabel 2 buah paku 2 buah baterai Dan 1 buah lampu Kabel pertama kita sambungkan dari paku ke baterai Kabel kedua kita sambungkan dari paku ke lampu Kabel ketiga kita sambungkan dari paku ke baterai Nah untuk menguji apakah dia sudah bekerja atau belum Kita sambungkan ya paku nya Tandainya alatnya sudah siap digunakan Nah selanjutnya kita masuk ke percobaan larutannya Pertama adalah air cuka Kita coba ya kita masukin Wah ternyata di larutan cuka ini terdapat gelembung-gelembungnya sedikit dan lampu tidak menyala Larutan kedua adalah air gula Kita masukkan ya Wah ternyata di air gula tidak terdapat gelembung sama sekali dan lampu juga tidak menyala Nah sekarang kita lanjut ke larutan berikutnya yaitu larutan air garam Kita masukkan paku nya Wah ternyata lampu dapat menyala dan terdapat gelembung-gelembung gas yang sangat banyak Kita lanjut ke larutan berikutnya yaitu air sabun Ternyata di larutan air sabun lampu tidak dapat menyala dan terdapat gelembung-gelembung gas yang sangat banyak Nah larutan selanjutnya yang mau kita coba adalah minuman isa atau dingin Langsung aja kita masukkan Ternyata lampunya tidak menyala tapi dia muncul gelembung-gelembung gas yang sangat sedikit Larutan terakhir adalah air biasa Langsung aja Coba Iya gak bisa nyalain lampu dan tidak muncul gelembung gas yang sangat Nah setelah kita selesai waktu kita coba kepada larutan-larutan ini Kita dapat menyimpulkan bahwa larutan elektrolit terbagi menjadi tiga Seperti itu Larutan elektrolit kuat, elektrolit rumah, dan elektrolit Larutan elektrolit kuat, dia dapat menyalakan alfabet Dan terdapat gelembung gas yang banyak dalam larutannya Tandanya dia dapat menghantarkan listrik dengan baik Contohnya adalah air garam Nah, apa tuh? Kita ambil dari contohnya Garam dapat terlarut dengan baik di air Atau partikel-partikelnya dapat terlarut dengan baik Sehingga larutan ini terionisasi dengan sempurna Nah, makanya dia dapat menghantarkan listrik dengan baik Nah, sekarang aku mau jelasin yang kedua Yang kedua adalah larutan elektrolit lemah Larutan elektrolit lemah itu dia bisa menghantarkan listrik Laki lemah, biasa kuat galetrolit luah Mencul, belum-belum gas, sedikit Gak-gak bisa nyalain lampu Atau bisa, tapi redup Yang ada air coklat, air sabun, dan yang lemah bisa terbuk Nah, yang ketiga adalah larutan non-elektrolit Larutan elektrolit ini adalah larutan yang tidak bisa menghantarkan listrik sama sekali Dia juga tidak bisa muncul karena besok Contohnya ada air di gula, dan juga air biasa Tau bang, kenapa dia tak bisa menghantarkan listrik? Nih, air di gula, nih dia gulanya Dan juga airnya itu, partikel-partikelnya Tidak bisa mulai sama sekali Jadi dia tidak tertialisasi sama sekali Makanya nih, dia gak bisa nyalain lampu sama sekali Dan dia tidak bisa menghantarkan listrik Nah, setelah penjelasan tadi Bagaimana guys? Kalian paham kan? Paham kan? Maksudnya Nah, sekian video dari kami Maaf jika ada kesalahan dan kekurangan Saya Najwa Saya Fatin Saya Amalia Kami punduk diri Dadah